Intro Ya sebenernya kan semua penjabat hampir punya medsos dan selalu upload kegiatannya di medsos Cuman kalau laporan ini lebih spesifik saya merasa ya masyarakat itu punya hak untuk tahu apa yang dilakukan oleh yang mewakilinya Dan biasanya kalau sudah laporan itu saya nandatangani apa, datang dimana, apa yang saya sampaikan, kalau keluar kota dimana itu mereka biar tahu Benar-benar mereka ngoment, kalau ngomentnya semangat pak lanjutkan ya berarti oh keputusan yang diambil sudah diambil di masyarakat Tapi kadang-kadang ada yang ngasih masukkan jangan gitu aja dong bla 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 nah itu juga jadi feedback yang baik Jadi harapannya akhirnya ada kebangun komunikasi disitu karena saya juga gak mungkin kan nemuin rakyat satu persatu setiap hari Terus jadi biar kebijakan ditimpulsif kan gak mungkin Jadi ya satu-satunya cara ya lewat medsos Jadi laporan rakyat ini bentuk transparansi Nah kedepan harusnya berkembang sampai ke transparansi di tingkat anggaran juga Terus kemudian nanti di tingkat outcome dari program-program Kalau sehari agendanya banyak sampai malam-malam ya pokoknya setiap hari itu ngapain ya itu Khususnya di hari-hari kerja ya, Senin sampai Jumat Karena Sabtu minggu biasanya saya manfaatin buat acara-acara yang di luar pemerintahan Kan contoh kita terlibat di Angsor, di KNPI, biasanya teman-teman ada undangan seminar atau apa Biasanya saya arahkan di hari Sabtu minggu Jadi kalau yang salin sampai Jumat, kita khusus secara di Kabupaten Ada akun resmi Bupati Ngale, at Bupati Ngale, N-G-G-A-L-I-K Atau kalau di akun pribadi saya, tapi isinya campur-campur, gak cuma urusan pekerjaan Tapi juga pribadi, sama anak-anak, sama keluarga Itu di A-P-I-N-M-L Itu terkonek di Twitter sama di Facebook Jadi masyarakat Renggele semua bisa akses disitu, bisa komunikasi disitu Dan sekarang juga mulai ketika saya menjabat PAUT Ketika Wakil Gubernur Dutlantik Saya minta semua OPD untuk bikin akun media sosial Jadi sekarang saya tinggal kontrol aja Kalau ada Rini yang gak upload, berarti oh gak kerja Dan sekarang saya tahu, oh Dukcapi lagi ngapain Lagi perekaman biometrik ke bawah, cepet bola Oke, berarti sesuai beruntah, PAUT-POPP-nya lagi giat patroli di mana Sekarang kita tahu, PUPR, kemarin ada jembatan rusak Kita pantau katanya, segera bangun jembatan daruratnya Saya lihat sudah ada video mobil sudah bisa lewat Kayak gitu-gitu akhirnya kita bisa mantau seorang kerja OPD dan masyarakat Ini juga bentuk pertanggung jawaban kami bahwa, oh kami ini kerja Dan itu hanya masyarakat untuk tahu apa yang kita kerjain, apa yang kita putuskan Bahkan apa dokumen yang saat hari ini saya tanggat tangani Saya kabarkan disitu Saya lagi nanggat tangani ini, blablabla Karena ya jadi kepala daerah itu kan tanggat tangan itu kan keputusan tertinggi juga Dan itu punya impact ke mereka Apakah itu perda apa-apa, saya kabarkan disitu Terus poin-poinnya saya mention disitu Jadi masyarakat tahu, oh sekarang ada keputusan ini Sehingga harus banyak Nah nanti kan tinggal kita lihat di komen Komen mereka support Atau mereka berharap sesuatu yang lain Nah itu kita pertimbangkan untuk jadi keputusan selanjutnya Yang mayoritas sih di Instagram Terus Twitter sama di Facebook Tapi kan itu linkit semua, tapi biasanya ngepostnya via Instagram Karena kalau di Instagram one enak platform Apa namanya Atau bisa slide gitu kan gambarnya Sebenarnya juga gak baru-baru banget sih Saya sudah ngelakuin waktu dulu Pak Bupati cuti kampanye Sejak PLT saya sudah bikin lapor rakyat waktu jaman-jaman beliau kampanye Jadi memang kesadaran saya karena sekarang jadi pemutus tertinggi Jadi saya harus mengabarkan itu kepada konstituen saya Atau yang menjadikan saya Yaitu haknya rakyat Apa namanya itu kan aku sendiri yang ngepost juga Jadi aku sendiri yang ngepost Kalau ada akun pribadi Aku sendiri yang komen Jadi pokoknya jadwal kegiatan apa Terus kemudian ada tim yang bantu menarasikan Jika saya sambutan apa Poin-poin yang disebutkan apa Di situ kita tulis terus dibikin grafis Biar lebih enak bacanya Kan kalau kalimat, naratif gitu kan Orang udah bakal baca Mulain grafis Dan yaudah kayak gitu Dan kalau Kalau apa namanya Kalau kegiatan di upload satu persatu Satu persatu kan ya Bisa sehari bisa Reposting di Instagram Bisa 6-5 kali Ini kan pasti orang juga Bersi juga Hanya dihubungan aja Sehari penuh Ngapain aja Apakah slide Di Instagram Sampai jumpa